Intro Saya mikir, saya udah gak bisa nih nunda-nunda lagi gitu. Saya gak tau usia saya sampe kapan gitu. Jadi makanya, yaudah deh bismillah, saya pake hijab mulai dari sekarang gitu. Keinginan pake hijabnya itu udah lama, dari sebelum nikah malah gitu. Jadi pas mau nikah pun bilang sama Mas Riki, sama suami saya bilang, kalau nanti pas udah nikah mau pake kerudung ya gitu. Terus, iya gitu. Tapi begitu nikah tuh kayak, nanti dulu deh, nanti dulu deh gitu. Nanti deh masih ada syuting ini gitu. Perannya gak pake hijab, nanti deh abis syuting ini. Abis syuting ini, ternyata hamil, pas hamil, aduh, belum nyiapin bajunya, belum nyiapin kerudungnya gitu. Nanti dulu deh gitu. Hamil anak pertama ngelahirin, hamil anak kedua ngelahirin gitu. Jadinya ya ditunda-tunda, dinanti-nanti. Terus, pada saat lebaran tahun ini, gitu. Saya tuh, entah kenapa tuh kepikiran terus tuh kayak, apa ya, kayak saya ngeliat tuh keluarga saya tuh bahagia banget gitu. Saya dikasih suami yang soleh gitu, yang baik. Saya dikasih anak-anak yang soleh-soleha, yang sehat gitu. Terus, ekonomi saya cukup gitu. Kayaknya Allah tuh udah baik banget sama saya gitu. Terus, kenapa sih saya tuh gak ngasih semuanya ke Allah gitu. Istilahnya Allah tuh udah ngasih semuanya ke saya. Kenapa saya masih aja masalah hijab, saya nunda-nunda gitu loh. Oke, mungkin masalah perintahnya yang lain saya mengerjakan. Tapi kenapa sih cuma hanya masalah pakai hijab, saya yang nanti-nanti aja gitu. Saya tuh, ngedenger ada teman saya SMA. Teman saya waktu SMA itu meninggal gitu. Usianya sama kayak saya, terus anaknya juga masih kecil gitu. Sebenernya banyak juga sih teman-teman saya yang seusia saya memang banyak yang, udah ada beberapa yang meninggal. Tapi entah kenapa yang satu ini tuh, bulan puasa kemarin tuh bikin saya kepikiran banget gitu. Kayak, oh berarti meninggal itu kan bukan berarti saya harus udah tua dulu nih gitu. Saya nih, 5 menit kemudian, saya inget banget saya di mobil nih, saya diem. Saya inget di mobil, 5 menit kemudian nih kalau saya, kalau Zubillai Minzalik saya tabrakan gitu, berarti saya, aduh, sebenarnya saya bisa meninggal gitu loh. Itu sih yang saya, apa, yang saya bikin saya, saya udah gak bisa nanti-nanti lagi gitu. Saya pasti kalau saya gak pake hijab saat ini, saya terus saya meninggal gitu, saya pasti akan nyesel banget gitu. Itu yang pertama sih, bahwa diingatkan bahwa meninggal itu gak harus tua gitu. 5 menit kemudian kalau kata Allah saya harus pulang, harus pulang gitu. Dan saya gak mau nunda-nunda itu lagi gitu. Saya pasti akan nyesel kalau saya gak nutup diri saya. Kalau ajang kajian sih dari dulu udah banyak ya. Saya kayak dateng yuk, kalau ketemu orang tuh, dateng yuk, dateng yuk ke kajian rupa gue, ke sini-sini. Cuman kayak, iya, iya, ntar deh, ntar deh, ntar deh gitu. Kadang kan Allah tuh kan kadang ngingetin kita lewat lisan orang ya gitu. Mungkin Allah tuh udah ngingetin saya untuk ayo dateng kajian, ayo banyak ajakan-ajakan baik, tapi saya ntar deh, ntar deh gitu. Entah kenapa itu bulan puasa tahun ini tuh, justru saya yang nanya sama Aca, gitu. Saya nanya sama Natasha, biasanya tuh Natasha ngajakin saya tuh, sayang, ntar deh, Ca. Belum bisa deh, Ca, ini Ca, gue ada ini, Ca, gitu. Entah kenapa yang bulan puasa lalu tuh justru saya yang nanya sama Ca-Ca, gitu. Ca, ada kajian gak di rumah kamu, gitu, bulan ini? Ada, Kak, tanggal segini, gitu. Oh, oke, gitu, dateng ya, gitu. Iya, iya, bener, dateng. Ini tuh titik saya pakai hijab tuh. Jadi, saya ingat banget bulan puasa tuh, jadi kajiannya tuh sore. Sore terus abis itu buka puasa bareng. Terus saya udah nyiapin tuh, saya mau ke kajian, saya gak punya kerudung. Saya gak punya kerudung, gitu, saya gak punya baju muslim yang bagus lah, maksudnya untuk dateng ke kajian yang gaya, gitu. Gak punya, akhirnya saya beli, itu. Akhirnya beli online untuk hanya dateng, maksudnya hanya dateng ke kajiannya, acaranya Aca, gitu. Saya beli kerudung, saya beli baju, saya siapin semuanya, gitu. Terus akhirnya hari itu tuh saya pakai kerudung, gitu. Saya sama asli itu gak bakal mikir bahwa titik hari itu saya pakai kerudung, gitu. Jadi saya yaudah mau ke kajian rumah, kajian rumah Caca, ya ke kajian harus pakai kerudung doang, saya pikir gitu. Saya pakai kerudung, terus yaudah seharian tuh saya pakai kerudung. Lalu sudah di rumah Caca saya pakai kerudung, pulang dari rumah Caca saya makan malam, sama keluarga saya pakai kerudung, gitu. Alasannya hanya karena, ah nanti kalau buka kerudung rambut gue lepek, gitu. Cuma kayak yaudah pakai aja, gitu. Tapi setelah itu justru saya tuh mikir, saya sampai rumah, terus sebelum tidur, terus saya mikir, terus kayak, seharian ini saya udah pakai hijab, gitu. Istilahnya kalau saya dapat poin, saya dapat nilai dari Allah, terus saya udah dapat nilai satu, nih, gitu. Kalau saya besok buka lagi, sayang banget saya udah tutup hijab hari ini, besok saya buka lagi, terus saya sayang banget, gitu loh. Terus, saya udah diingat-ingatkan akan hal kematian, dan lain sebagainya, gitu. Mungkin ini titik hari di mana saya harus mulai benar-benar pakai, gitu. Jadi, nggak tahu kenapa, Alhamdulillah banget, belom puasa lalu tuh banyak diingatkan, banyak diajak ini, itu. Yaudah, abis itu saya tidur, besok paginya, sahur kan belom puasa, sahur saya bilang sama Mas Riki, bahwa, abis pagi saya pakai kerudung, ya, gitu. Saya mulai pakai hijab. Jadi, cuman yang, ya, oke, gitu. Udah gitu aja, sih. Kalau sekarang sih jadi ini, sih. Jadi, kalau dulu tuh tahu agama basicnya aja, gitu. Oke, saya sholat lima waktu, puasa Ramadan, ya, puasa sunnah sekali-sekali, gitu. Setelah sholat, bacaannya, ya, udah begitu, gitu. Udah, gitu. Kalau sekarang sih jadi lebih mendalami, ya, gitu. Jadi sering datang ke kajian, Insya Allah, gitu. Terus, jadi suka baca mengenai, ya, sejarahnya Islam itu gimana sih? Terus, Nabi Muhammad itu gimana sih? Jadi lebih pengen tahu, sih. Kalau soal rezeki, saya dari dulu gak pernah takut, gitu. Saya selalu percaya kalau rezeki mah udah ada Allah yang ngatur. Dari dulu gak pernah takut, gitu. Begitu pakai hijab, yaudah nothing tulus, gitu. Kalau dulu tuh kayak, ada shooting sinetron, terus perannya gak pakai hijab, perannya karena perannya gak pakai hijab, jadi, taruh deh beresin sinetron ini dulu, abis itu baru gue pakai hijab, gitu. Kalau sekarang tuh udah kayak, udah nih, gak pikir panjang lagi, sekarang soal rezeki, yaudah. nilai ta'ala, gitu. Saya percaya, gitu. Justru, setelah pakai hijab, saya percaya banget sama, yang, apa sih, ada ayat yang bilang, kalau ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan kita lebih, gitu. Itu bener banget, gitu. Setelah saya pakai hijab, justru yang, yang saya rasanya, saya berhijab karena saya bersyukur, ya, gitu. Saya bilang, tadi di awal, bahwa saya ngerasa Allah tuh udah baik banget sama saya, gitu. Justru setelah saya berhijab tuh, rasanya saya udah bersyukur dikasih segini, justru setelah itu saya dikasihnya luar biasa banget, gitu. Sama Allah, justru dibukakan semua pintu, gitu. Saya dapat banyak pekerjaan, saya dapat justru kayak link-link kesana-sini yang dipermudah, gitu. Justru saya banyak banget hal-hal yang dibukakan setelah saya bersyukur, setelah saya memakai hijab, sih. Alhamdulillah, sih, support, ya. Maksudnya, orang-orang sekitar, followers, gitu, malah justru pada senang banget, gitu. Pada ngedukung, pada mendoakan, gitu. Justru kalau kayak gitu kan, kita juga jadi mereka yang senang, ya. Terus ada juga yang menjadikan, apa, wanita inspirasi, lah, apa, gitu. Gue tau sih, malah senang, sih. Malah mereka, justru, banyak yang semakin baik sama aku, sih, gitu. Ketika Allah ngasih yang terbaik, kita tuh harus lebih banyak kasih lagi yang terbaik buat Allah, gitu. Jadi, jangan sampai Allah marah dulu sama kita, Allah mencabut semuanya dari kita, baru kita mau taubat, istilahnya gitu, lah. Jadi, ketika kita sekarang ngerasa hidup kita aman, damai, keluarga bahagia, itu kan udah rezeki, ya. Jadi, lebih baik kita harus semakin Allah memberi kita yang baik, kita tuh harus semakin banyak memberi juga sama Allah, gitu, lah. Banyak likaliku dilalui para fashion designer dalam menjajakan karyanya, termasuk diragukan oleh orang sekitar. Hal ini juga yang dialami oleh salah satu designer Indonesia, Bagaimana ya kisahnya?